Mohon maaf, jadi wakif harapan di BWA itu kalau berwakas itu dengan namanya lengkap agar kalau dibarkut bisa didoain ya Wah, harusnya emang seperti itu Assalamualaikum Wr. Wb saya bersama Wely sedang ada di rumah Ibu Rugaya Ibu Rugaya ini merupakan salah satu tokoh wamita di desa Waiburak beliau ini biasa mengajari anak-anak belajar Al-Quran beberapa tahun yang lalu rumah ini tidak sebagus sekarang karena rumahnya mau roboh Alhamdulillah di tahun 2018 yang lalu Benwakaf Al-Quran telah berhasil mengumpulkan dana dan membangun rumah Ibu Rugaya sekaligus untuk menjadikan tempatnya sebagai TPA sebagaimana bisa dilihat di belakang kita dimanfaatkan untuk anak-anak belajar Insya Allah tiap bata yang digunakan untuk membangun rumah ini akan mengalirkan pahala buat Anda Masya Allah Mas, saya melihat kayak ada yang menarik tadi Ya gimana tuh Jadi rupanya dulu tahun 2017 kita pernah ngasih akutan Oh iya iya Nah rupanya ada salah ada beberapa akutan BWA yang kondisinya itu udah besar besar Coba untuk membangun rumah ini Coba untuk membangun rumah ini mungkin bisa Jangan beri stop Jangan beri stop A-B-S-T namanya Ini atas nama wakifnya Oki Sebetulnya sih kita Oki ini bingung ya Oki siapa gitu Mohon maaf Jadi wakif harapan diri BWA itu kalau berwakas tuh dengan namanya lengkap agar kalau dibarku bisa didoain Wah Wah Harusnya emang seperti itu Jadi kalau cuma Oki saja kan nanti bingung nih Oki yang mana nih walaupun niatnya udah sampai tapi kalau alangkah bagusnya kalau namanya lengkap Mikalkan Oki Setia Dewi misalkan atau Oki siapa gitu kan bisa dilengkapi jadi jangan sepakai hamba Allah ataupun nama yang gak jelas bukan apa-apa karena ini untuk didoakan Jadi kalau misalkan niatnya wakif bukan untuk istilahnya sombong segala macam misalkan data wakif tidak kita jual dan tidak kita seber kemana-mana kepentingan kita menggambarkan data itu adalah untuk laporan untuk menampilkan nama wakif di barcode Al-Quran agar anak-anak ketika selesai baca suatu ketika atau bisa setiap hari baca didoakan mengalir pahala gak tuh wuih ini berkaitan Al-Quran ini 2017 kondisinya udah seperti ini berarti kan artiannya Al-Quran ini dipakai terus ya betul setiap hari setiap hari berarti sebetulnya peluang untuk kebutuhan Al-Quran sendiri di timur ini gimana ini mas ya kalau dilihat masih bagus gitu kan dan memang disini terlihatan kalau halaman-halamannya juga tidak rapi lagi gitu kan ya kan bisa dilihat nih jadi memang potensi untuk kebutuhan Al-Quran paling gak tiap dua tahun sekali untuk regenerasi lah jadi ini penting untuk bisa di apaan disampaikan kepada wakif agar ke depan bisa semakin semangat untuk berwakaf oke Allah akbar Darmin Tok Weli Kurniawan Johanes Ihsan dan Ustadz Arifuddin Anwar juga Lutfi Hakim Lutfi ya Muhammad Lutfi Siddiq Muhammad Lutfi Siddiq melaporkan untuk Anda dari Waiburak Pulau Adonara Flores Timur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wajahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.